Rumah lawan COVID-19 Kota Tangerang Selatan, RLC Kota Tangsel, mencatat pelonjakan penerimaan pasien infeksi COVID-19. Koordinator RLC Kota Tangsel, Suhara Manulang, mengatakan, Imbawan, dok, mengingat sudah ada peringatan dari pemerintah pusat, dok, terkait akan adanya lonjakan Omikron ini di Indonesia. Seperti apa sih, dok, dari pandangan RLC sendiri, dok? Ya, jadi pada kesempatan ini bahwa yang namanya pandemi, wabah, itu pasti ada puncaknya, tinggal puncaknya itu sebesar apa, tinggal tergantung kita, mau dilandaikan atau mau meledak, itu sebetulnya, ada puncaknya, karena itu secara nanti terjadi kekebalan massa dan sebagainya, penyembuniti kita kenal. Nah, jadi pada kesempatan ini, ya Tanggerang Selatan kan sudah punya sistem, ulu, hilir, dan ada tengahnya, ada RLC. Itu. Nah, mari manfaatkan RLC. Jadi yang positif, yang positif, ya jangan isoman, silakan datang ke RLC, lapor ke Pusyemas, nanti diantar oleh Pusyemas ke RLC. Supaya reproduksi ratenya, ya itu penambahan kasusnya itu, tidak terjadi eksponensial itu, yang bertambah secara berlipat, tapi bisa terkontrol. Itu prinsipnya. Ya, jadi peringatan dari pusat, satu warning bagi kita. Dan Tangsel sebetulnya penggol sudah siap, tinggal masyarakatnya, mau memanfaatkan atau tidak. Kan itu. Lari, dari Satgas, dari kota, kecamatan, kelurahan, terutama RT RW, dengan Pusyemas, ada satu kesepakatan. Yang positif, secepatnya dipantau. Yang kalau bisa, jangan isoman, rujuk ke RLC, biar kami yang nanti memantau di sini. Sehingga akhirnya, penyebarannya tidak begitu luas, dan cepat. Oke, terima kasih dokter. Terima kasih. Terima kasih.